Pemirsa semua tim evakuasi baik itu lewat udara maupun darat, saat ini sudah meninggalkan lokasi kecelakaan helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi. Setelah semua korban kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi dan selesai dievakuasi, semua tim baik itu yang melalui jalur darat dan udara telah meninggalkan lokasi kejadian, bahkan saat ini sudah ada yang telah kembali ke satuan masing-masing. Kembalinya tim evakuasi dari lokasi kejadian ini dipenarkan oleh Komandan Satuan Primo Polda Jambi, Kombes Nadi Kaidir, di mana saat ini semua tim sudah tidak ada lagi di lokasi, semua tim sudah kembali termasuk yang melalui jalur darat. Dijelaskannya semua tim baik itu dari Polri, TNI, dan Pasarnas sudah kembali dengan selamat. Anggota yang kita disurunkan itu memiliki kemampuan, keberanian yang dilakukan di lapangan, dan langsung menempatkan agar menepakuasi yang melalui perlindungan para korban yang ada di KKP. Alhamdulillah semua selamat, sehat, dan bila-bila semua saya ini, bagaimana kalian kemudian langsung kemarin. Bahkan pada Rabu pagi terlihat tim gabungan ini telah sarapan di rumah dinas Bupati Merangi, dan kini sudah bergerak untuk kembali ke satuan masing-masing. Riko Saputra, Cik TV, Melaporkan.